Intro Setelah merekatkan kembali hubungannya dengan Dewi Persik, Julia Peres kembali harus dihadapkan dengan persoalan dengan Nikita Mirzani yang bersedia mempolisikannya. Meski Juppe telah meminta maaf, rupanya kesabaran Nikita sudah terlanjur habis dan terus memproses pelantun tembang akura popo itu. Lantus seperti apa tanggapan Juppe atas laporan Niki. Nggak ada, nggak ada. Ya udah lah, led it flow aja. Yang udah terjadi itu harus dihadapin sih, seperti biasa. Niki kan, kalau Niki kan punya masalah apapun pasti dihadapin. Itu juga beliau harus dihadapin masalah ini. Karena kan dia yang bikin sendiri, bukan Niki. Nggak ada kata maaf ya, Niki? Nggak ada kata maaf. Niki mah damai-damai aja sih sebenarnya. Niki mah pernah cari gara-gara, dia pada dasarnya nih. Tapi kalau udah digituin, yaudah. Kan kalau orang kan banyak yang bilang sabar itu ada batas. Ya kesabaran Nikita udah nggak ada sih. Itu aja. Kan setelah manusia pasti punya salah. Dia tanya-tanya aja, biasa BAP biasa. BAP atas laporan. Jadi, pengenai apanya, Pak? Ya terkait dengan... Bapak ada panggung. Adanya... Pernyataan yang dituangkan di dalam media. Bahwa ada kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa Niki bilang syarat, panggung hati, Niki dilakukan perkara memukul seseorang. Jadi, semua bukti sudah kita sampaikan. Karena ini adalah persoalan hukum yang kami serahkan kepada aparat kepolisian untuk menindaklanjuti. Terima kasih telah menonton!